Oke, baiklah kita sekarang mulai ke sesi yang ketiga, yaitu adalah kita akan membahas mengenai reliability alat ukur. Jadi bagaimana caranya kita melakukan estimasi terhadap reliability alat ukur. Jadi validitas dan reliability ini cenderung sering sulit sekali dibedakan, padahal sebenarnya sangat berbeda keduanya. Jadi apa perbedaannya dengan validitas alat ukur? Kalau validitas alat ukur itu berkaitan dengan memastikan apakah alat ukur itu benar mengukur konstruk yang ingin diukur, sedangkan kalau reliability ini lebih kepada kualitas alat ukurnya. Jadi apakah alat ukur itu cenderung memberikan hasil yang konsisten kalau kita mengasumsikan tidak ada perubahan pada objek yang ingin diukur. Misalnya dengan mengasumsikan tubuh saya tidak bertambah tinggi sedikit pun, antara hari ini dan besok, maka ketika saya menggunakan meteran yang sama, seharusnya meteran tersebut memberikan pengukuran yang ajak, memberikan pengukuran yang konsisten ketika saya ukur tinggi badan saya hari ini dan besok. Harusnya sama. Kalau ternyata berbeda, maka kita bilang pengukurannya tidak reliable. Jadi konsepnya lebih pada konsistensi, konsisten apakah alat ukur itu memberikan pengukuran yang konsisten dengan mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan pada objek ukurnya. Nah, untuk reliability, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Pada dasarnya mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Fitri di sesi yang pertama. Jadi yang pertama kita mengasumsikan bahwa kita bisa melakukan tes, tes pada sekelompok orang. Pada sekelompok orang, itu kita bagi dua kelompoknya dengan asumsi bahwa kedua kelompok ini punya karakteristik yang sama dan kita tes mereka pada saat yang sama pula. Maka disebut dengan tes paralel. Jadi kita melakukan pengetesan pada dua kelompok subjek dengan karakteristik yang homogen, karakteristik yang sama, untuk melihat apakah alat ukur kita itu performanya sama di kedua kelompok tersebut. Itu disebut dengan tes paralel. Nah, sedangkan kemudian yang kedua yang kita biasa juga lakukan, itu melakukan tes retes. Jadi kita melakukan pengukuran berulang pada satu kelompok responden, satu kelompok sampel, pada waktu yang berbeda. Jadi hari ini dites, besok dites. Sehingga seharusnya alat ukur itu menjadi reliable ketika pengukuran pertama dan pengukuran kedua itu memberikan performa yang konsisten juga. Nah, masalahnya tes paralel dan tes retes itu mengasumsikan bahwa peneliti harus melakukan tes dua kali. Ini sangat tidak praktis. Sangat tidak praktis, karena siapa juga yang punya sumber daya untuk melakukan pengetesan dua kali. Selain itu juga tes paralel, itu asumsi yang dibutuhkan untuk tes paralel itu sangat ketat dan agak sulit untuk di aplikasikan dalam dunia nyata. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan dua kelompok responden, dua kelompok sampel, yang karakteristiknya benar-benar sama. Itu juga agak tidak mungkin. Sedangkan tes retes juga begitu. Bagaimana bisa kita mengasumsikan bahwa dua waktu yang sama, itu tidak ada perubahan pada objek ukurnya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa efek pengukuran yang pertama itu independen daripada pengukuran yang kedua. Karena misalnya responden sudah pernah lihat alat ukurnya di pengetesan yang pertama. Di pengetesan yang kedua, itu berpengaruh pada performanya. Jadi tentu saja ada carry over effect. Jadi pengukuran yang pertama bisa berdampak pada hasil pengukuran yang kedua. Ini sangat tidak praktis. Oleh karena itu yang biasa kita lakukan di psikologi itu menggunakan pendekatan yang disebut dengan konsistensi internal. Jadi kalau konsistensi internal, kita melihat kita cukup mengeteskan alat ukur itu pada satu kelompok responden sebanyak satu kali. Dan yang kita lihat apakah item-item di dalam skala atau dalam alat ukur itu cenderung konsisten atau tidak. Karena kalau dia mengukur satu konstat yang mengukur dengan konstat dengan baik, maka dia akan cenderung konsisten. Secara internal struktur dari tes itu, maka akan cenderung konsisten. Nah, pendekatan konsistensi internal, ini kalau teman-teman yang mungkin dasarnya dari ilmu sosial, yang biasanya menggunakan penelitian survei, itu mungkin sangat familiar dengan kronbach alfa. Jadi kronbach alfa ini adalah koefisien atau formula yang sering digunakan untuk melakukan pengujian validitas, Reliabilitas. Jadi di mana-mana semua orang menggunakan kronbach alfa. Tetapi masalahnya adalah kronbach alfa ini sering disalahgunakan. Karena sama seperti semua teknik statistik yang lain, kronbach alfa ini juga punya asumsi. Nah, asumsinya ini tidak pernah dicek. Apakah alat ukur itu memenuhi asumsinya kronbach alfa atau tidak? Sampai bisa menggunakan kronbach alfa. Padahal sebenarnya yang sering terjadi adalah asumsi dari kronbach alfa ini lebih, bisa dibilang hampir tidak mungkin untuk dipenuhi. Nah, oleh karena itu memang ada banyak persoalan. Jadi kronbach alfa ini adalah bukan cara terbaik, bukan formula terbaik untuk mengukur, untuk mengestimasi Reliabilitas alat ukur. Nah, kalau misalnya kalian ingin membaca artikelnya, tinggal diklik saja ya. Yang biru-biru ini, link yang biru-biru. Jadi kronbach alfa itu bisa digunakan pada saat seperti apa? Ada syaratnya ya. Syarat yang pertama adalah alat ukur itu atau konser yang ingin diukur itu harus memenuhi prinsip tau equivalence. Tau equivalence artinya misalnya kalian dalam satu skala itu punya 10 item, maka kontribusi 10 item itu semuanya harus sama. Tidak boleh ada satu item yang kontribusinya lebih besar atau lebih sedikit dari yang lain. Nah, caranya bagaimana memastikan ini? Kita mesti lihat loading factor-nya kalau menggunakan analisis faktor. Nah, ini agak sulit. Dan biasanya kebanyakan yang terjadi, kebanyakan yang terjadi itu adalah tidak memenuhi. Jadi asumsi tau equivalence ini kebanyakan tidak terpenuhi. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa skala yang diukur datanya itu harusnya bentuknya kontinus, metrik, harus interval, interval ke rasio. Kalau misalnya ordinal, kalau menggunakan likert, maka kemungkinan besar adalah ordinal, apalagi kalau dia di-fully labeled. Oleh karena itu, agak sulit. Dan data yang diuji, data dari skala, responnya dari partisipan, itu harus berdistribusi normal. Jadi kalau distribusinya tidak normal, tidak bisa pakai alfacron. Dan kemudian, seperti dalam teori psikometri klasik, kan selalu ada error of measurement, selalu ada error pengukuran. Misalnya, katakanlah intelijensi kalian diukur menggunakan tes IQ, itu keluar IQ skornya 100. Nah, 100 itu kan skor itu mengandung memang IQ-mu sama ada error pengukuran. Nah, error pengukuran per item itu seharusnya tidak boleh berkorelasi. Nah, ini juga sulit. Karena kadang-kadang error item itu biasanya juga sering berkorelasi. Jadi, residu atau error dalam satu item itu kadang-kadang berkorelasi dengan error dari item yang lain. Nah, kalau seperti itu, jelas tidak bisa menggunakan kronba alfa. Atau yang terakhir yang sering terjadi? Kronba alfa sering digunakan untuk mengukur estimasi reliability pada konstruk yang multidimensional. Wah, tambah lebih tidak masuk akal lagi. Jadi, harusnya digunakan pada konstruk yang unidimensional. Contoh konstruk yang multidimensional misalnya begini. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar alat ukur namanya subjective full being. Subjective full being itu artinya prinsipnya peneliti itu kepingin tahu bagaimana penilaian subjektif si responden itu terhadap kesejahteraan dirinya. Nah, di alat ukurnya subjective full being itu ada positif dan negatif efek. Nah, positif dan negatif efek ini adalah dimensi yang berlawanan, dimensi yang berbeda sama sekali. Artinya, orang itu subjective full beingnya tinggi itu ketika positif efeknya tinggi, tapi negatif efeknya rendah. Nah, ini menunjukkan ada indikasi multidimensionalitas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa konstruk yang seperti ini itu tidak bisa diuji reliability-nya dengan menggunakan alfakron bah. Karena asumsinya harus unidimensional, seperti itu. Nah, apa yang lebih baik alternatifnya? Sekarang oke, saya tahu bu, saya nggak bisa pakai kolomba alfa. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita pakai alternatif yang lebih baik, yaitu berdasarkan dari penelitian-pelitian simulasi yang dilakukan oleh alisikometri. Itu ditunjukkan ada beberapa alternatif, misalnya seperti Goodman Lambda, misalnya, atau pakai greatest lower bound atau GLB. Atau bisa pakai yang paling sering digunakan adalah McDonald's Omega. Jadi, McDonald's Omega ini tidak memerlukan tau equivalence, dan juga bisa digunakan pada konstruk yang multidimensional. Dan bahkan datanya ordinal pun juga bisa. Sehingga ini sangat ideal dan paling dekat dengan realitas hidup kita sehari-hari. Jadi, lebih baik gunakan McDonald's Omega daripada alfakron bah. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya kita melakukan uji reliability dengan McDonald's Omega. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah kita nggak bisa pakai SPSS, karena SPSS tidak menyediakan menu ini dalam software-nya. Jadi, saya mendorong teman-teman untuk menggunakan software statistik yang open source, yang biasa saya gunakan adalah Jamovi. Jamovi ini dia open source gratis, user interface-nya persis seperti SPSS. Jadi, kalian nggak akan kesulitan untuk bermigrasi gitu ya, dari SPSS ke Jamovi, karena persis interface-nya. Dan kemudian juga bentuknya mirip Excel, nanti akan saya coba demonstrasikan ya. Jadi, kalian bisa mengunduh, mendownload dulu software-nya di link ini. Kemudian, yang kedua, nanti kalian bisa mengunduh juga file demonstrasinya melalui link ini. Ini akan saya coba demonstrasikan. Terima kasih telah menonton! Oke, baiklah. Ini adalah tampilan dari software Jamovi. Jadi, nanti kalau misalnya kalian sudah mengunduh file demonstrasinya, maka nanti setelah dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Jadi, ini nanti saya juga kasih sedikit tips ya untuk navigating software ini. Sebenarnya software ini sangat sederhana ya. Prinsipnya di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk data, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah tampilan untuk output. Jadi, nanti kalian tidak punya dua file terpisah seperti SPSS. Jadi, kalau di SPSS itu kan untuk file yang data sama file outputnya kan terpisah. Tapi, kalau misalnya kalian menggunakan Jamovi ini, baik data viewer untuk data maupun output ini jadi satu, jadi satu window. Jadi, lebih mudah dinavigasikan. Ini bisa di adjust ya, bisa disesuaikan wilayahnya. Jadi, nanti tinggal di klik saja, kemudian nanti bisa di keser ke kanan dan ke kiri. Nah, ini kalau tampilan window-nya ini untuk data, tampilan untuk data viewernya ini juga sama seperti Excel. Ya, sama seperti Excel. Cuman, perbedaannya adalah kita nanti bisa memberikan metadata atau informasi mengenai data. Itu dengan cara misalnya, ini kan ada headernya ya, ada headernya. Ini di klik dua kali. Nah, kalau di klik dua kali, maka kan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini kita nanti bisa memasukkan data, data mengenai data kita. Makanya disebut dengan metadata. Kita bisa menyesuaikan bentuk datanya, apakah bentuk datanya nominal. Ya, kalau nominal maka akan berubah. Nanti kita bisa memberikan nama, satu ini artinya apa, dua itu artinya apa, tiga itu artinya apa. Kemudian kalau misalnya datanya bentuknya interval atau ratio atau continuous, maka kita bisa klik continuous. Seperti ini. Nah, kemudian kalau nanti kalian memberikan nama, gitu ya, nama atau ID kepada responden kalian, maka nanti kalian bisa pakai label yang ID ini ya. Kemudian kalian juga bisa mengetik data missing itu diberikan kode apa, misalnya 9988 itu tandanya missing, gitu ya. Itu juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian selain nama variable, yang atasnya adalah nama variable, kemudian di kolom, apa, di baris yang kedua, ini adalah keterangan, gitu ya. Nah, ini keterangan, ini bisa diisi dengan nama itemnya atau statement apa, judul, bukan nama item, apa namanya, tulisan apa, itemnya sendiri ya. Jadi misalnya CN01, ini adalah, oh itemnya adalah tulisannya orang Islam layak mendapatkan perlakuan yang istimewa, ya. Jadi ini adalah skala kolektif narsisism atau narsisme kolektif, ya. Narsisme kolektif. Oke, kemudian kita, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan estimasi reliability pada ala tukur narsisme kolektif yang saya miliki ini, ya. Di sini ada, kalau kita lihat, ini kalau mau dihilangkan tampilan ini tinggal di klik yang ini ya, atas, bagian atas. Seperti itu. Oke. Jadi kita di sini punya 9 item, dan ada entah berapa ratus responden ini, 300-an responden kalau nggak salah ya. Nggak apa ini, ada 370, 385 responden, ada 9 item, kita akan melakukan analisis reliability, ya, analisis reliability pada alat tukur ini, gitu. Jadi kita ingin tahu apakah alat ini reliable atau tidak mengukur narsisme kolektif. Nah, pada prinsipnya, kalau kita mau melakukan uji reliability, ini di sini ada menu faktor, ya, ini kalian bisa klik. Nah, kemudian di sini ada tulisannya reliability analysis, kemudian tinggal di klik aja, maka nanti akan keluar opsi seperti ini. Nah, akan keluar opsi seperti ini, ya. Akan keluar opsi seperti ini. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau menyimpan, gitu ya, menyimpan hasil analisis kita, ini tinggal digeser aja, jadi dia nanti akan tetap ada di sini. Nah, kalau seandainya misalnya kita ingin tahu tadi itu saya habis nge-klik apa ya, kok bisa keluar hasil ini, ini nanti outputnya, ini tinggal di klik aja. Bagi itu di klik, maka opsinya akan keluar lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau mau dihapus? Kalau mau dihapus, tinggal yang bagian reliability analysis ini di klik kanan, setelah di klik kanan, maka ada tulisan remove, maka di remove aja, hilang. Nah, di sini saya sudah punya, apa namanya, sudah punya hasil analisis yang sudah saya lakukan, yang sudah saya demonstrasikan, ini coba saya klik, nanti akan keluar hasilnya. Nah, oke. Jadi, yang saya lakukan adalah memasukkan semua item tadi, semua item tadi ke dalam sini, ke sebelah kiri, eh, sebelah kanan, ke kolom yang sebelah kanan yang akan diuji reliability-nya, kecuali ID ya. Kalau ID ini kan, apa namanya, tanda pengenalnya responden. Sehingga kemudian tidak perlu kita masukkan. Yang kita masukkan hanya data skalanya saja. Kemudian, yang kita lakukan adalah mencentang semua informasi yang ada di sini. Mencentang semua informasi yang ada di sini. Supaya kita mendapatkan informasi mengenai reliability skala yang akan kita uji. Nah, kemudian di bawah ini ada pilihan tentang reverse scaled item. Nah, kalau seandainya kalian punya skala yang unfavorable, kalau di SPSS itu kalian harus membalik atau mereverse skala itu secara manual. Jadi, misalnya kan, kalau namanya aja item unfavorable, kalau item unfavorable skornya tinggi, berarti harusnya negatif pada konstruk. Sedangkan kalau skornya rendah, maka dia harus positif terhadap konstruk. Maka yang tadinya pilihan 4 harus di-reverse jadi 1, yang 1 jadi 4, yang 2 jadi 3, yang 3 jadi 2, akan di-reverse seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan Jamovi, kalian tidak perlu melakukannya secara manual. Kalian tinggal kasih tahu saja sama software, itu mana item yang di-reverse scale, mana item yang unfavorable. Nah, di sini itu item yang unfavorable adalah CN07, jadi item nomor 7. Kita coba lihat item nomor 7 isinya apa. Ya, jadi item nomor 7 ini adalah reverse. Di sini sudah saya tuliskan sebagai reverse score, ya. Sebagai item unfavorable, sehingga kemudian dia harus dibalik skornya. Nah, seperti itu. Jadi, kita masukkan yang reverse score, yang item unfavorable kita masukkan dalam reverse scale items. Nah, kemudian, dan yang menarik adalah, kalau misalnya kalian merubah centangan ini satu, maka kemudian outputnya akan dinamis berubah sesuai dengan informasi yang kalian minta. Contoh ya, di sini saya masukkan kronba alfa. Jadi, kalian mendapatkan informasi tentang kronba alfa di sini. Ini kalau saya uncentang, maka kronba alfanya hilang. Saya centang lagi, kronba alfanya muncul. Ya, enak banget. Jadi, seperti itu, ya, cara menafigasikan software-nya. Nah, di sini saya sudah menunjukkan ada, di sini sudah ada outputnya, sudah ada hasilnya, sudah dilakukan analisis. Maka, di sini kita lihat bahwa rata, ya, rata skor semua item, itu adalah 4,199. Jadi, itemnya ini bergerak dari 1 sampai 5, eh, 1 sampai 7, sorry, 1 sampai 7. 1 sampai 7, posisi rata-rata seluruh responden di seluruh item adalah 4,199 dengan standar deviasi 0,958. Standar deviasinya cukup kecil, artinya datanya tidak terlalu beragam, gitu ya. Kemudian, di sini kita lihat kronba alfa, itu 0,8, sedangkan McDonald's Omega-nya adalah 0,802. Memang nggak banyak berbeda, tapi pada dalam konteks tertentu, itu kronba alfa itu bisa jadi skala tertentu kronba alfanya sangat rendah, karena memang cenderung underestimasi kronba alfa. Sedangkan McDonald's Omega itu sekali lagi, dia cenderung mengkoreksi apa ya, downward bias-nya kronba alfa. Dan sekali lagi ya, bahwa McDonald's Omega itu tidak membutuhkan asumsi tau ekivalens, tidak membutuhkan asumsi data harus beristribusi normal, ataupun tidak harus sifatnya kontinyus. Jadi, ordinal pun boleh pakai McDonald's Omega. Maka, cara melakorkannya adalah seperti ini. Jadi, setelah dilakukan pengujian reliability, maka skala narsisme kolektif, dengan rata-rata segini, standar deviasi segini, mengiliki koefisien reliability yang cukup baik. Kronba alfanya segini, McDonald's Omega total, Omega total ya, di sini adalah 0,802. Kemudian, kita lihat item reliability statistik. Jadi, di sini tabel ini, itu merupakan korelasi, memberikan koefisien korelasi, itu antara skor total dengan skor item. Jadi, misalnya item nomor 1 dikorelasikan dengan total skor. Jadi, korelasi antara item dengan total. Kalau kita lihat di sini, skor item dengan skor total, korelasinya, itu cukup baik. Yang harus jadi concern kalian adalah ketika korelasi item dengan total itu negatif. Meskipun ada beberapa banyak buku, bukan banyak, ada satu buku statistik psikometri, buku psikometri yang bilang bahwa ini adalah validitas salah tukur, ini salah besar ya. Jadi, korelasi item total itu bukan digunakan untuk mengukur validitas salah tukur, tapi kesahihan butir item. Jadi, kita ingin lihat, apakah item dalam skala kita itu, itu koheren atau tidak dengan teman-temannya yang lain. Jadi, tidak menandakan validitas salah tukur. Jadi, hanya melihat koherensi antara item dengan total skor. Yang jadi concern adalah ketika misalnya skor item dengan total itu rendah, sangat rendah, ataupun negatif. Kalau dia negatif, maka kamu harus concern, kamu harus membuang item tersebut. Karena dia nggak koheren sama yang lain, dia nggak akur sama teman-teman yang lain. Tapi, kalau misalnya dia masih positif, dan korelasinya masih sekitar 0,2, 0,1, saya kira nggak perlu dikip, maksudnya nggak perlu dihapus. Dan kita bisa lihat, kalau seandainya item tersebut kita hapus, berapa kemudian akhirnya reliability salah tukur kita. Kita coba lihat korelasi yang paling rendah. Di sini kita lihat, CN04, item nomor 4, ini adalah item dengan korelasi item total yang paling rendah. Kalau seandainya item nomor 4 ini dihapus, maka koromba alfa dan McDonald's Omega itu naik, tapi naiknya nggak banyak. Jadi, kalau menurut saya ya, lebih baik dipertahankan. Karena dihapus pun juga naiknya nggak banyak. Kalau naiknya nggak banyak, saya kira nggak perlu dihapus. Sudah biarkan aja. Tapi kalau misalnya dari 0,6 jadi 0,9, ya barulah, berarti memang itu harus dihapus. Karena item itu sangat nggak koheren, sangat nggak akur sama teman-teman yang lain. Jadi, seperti itu ya. Ini kalau kita lihat yang reverse scale, ini ada tandanya ya. Berarti item nomor 7, ini merupakan item yang sudah di skor balik, karena dia unfavorable. Di sini kita lihat korelasinya ya nggak terlalu tinggi, tapi juga kalau dia dihapus juga nggak terlalu menambah reliability asal tukur secara signifikan. Jadi, ya sudah lah, biarlah. Biarkan, biarin aja. Kita nggak perlu menghapus item apapun. Kemudian cara melaporkannya seperti ini ya. Jadi, korelasi item total umumnya baik, seluruh item dari yang paling rendah adalah 0,224 sampai dengan yang tertinggi 0,658. Kemudian, ya berdasarkan ini kita merasa nggak perlu. Ya, nggak perlu harus menghapus apapun dari item yang kita miliki. Nah, yang terakhir, ini adalah visualisasi ya. Visualisasi yang menurut saya sangat menarik, yang untuk menggambarkan korelasi antar item. Ya, korelasi antar item. Kalau yang tadi adalah korelasi item dengan total, sedangkan yang correlation heatmap, ini adalah menggambarkan korelasi antar item. Jadi, antara satu item dengan item yang lain. Untuk melihat item ini sebenarnya nggak akur sama siapa. Kalau kita lihat di sini, itu item yang paling rendah, yang paling nggak koheren dengan teman-teman yang lain, yang paling nggak akur sama teman-teman yang lain, adalah CN04. Ya, kita lihat di sini ya. Karena dia berkorelasi sangat kecil dan bahkan negatif, cenderung negatif pada dua item yang lain. Kemudian, CN07 dan 08. Ya, karena juga dia nggak akur nih ya. Nggak akur juga nih sama item nomor 4, dan nggak akur juga sama item nomor 9. Ini menunjukkan bahwa item nomor 4, kemudian item nomor 7, dan item nomor 8, ini mungkin perlu dilihat, gitu ya. Perlu diperiksa, gitu. Apakah dia perlu dipertahankan atau tidak. Jadi, kalau misalnya cara kita menganalisis ya, ini kita kemudian coba lihat di atas, kita sambil cocokkan sama di atas. Item nomor berapa tadi? Nomor 4. Item nomor 4 ini kalau dihapus, naik memang, betul kan? Yang paling rendah ya, korelasinya sama total. Ini menunjukkan item nomor 4 yang paling lemah. Tapi sekali lagi, kalau dia dihapus, ya naik sih memang. Reliabilitas. Tapi menurut saya sih nggak perlu harus sampai di-drop. Jadi, biarin aja di situ. Kemudian item nomor 7 dan item nomor 8, ini juga sama ya. Korelasinya hampir sama. Korelasi antara item dengan totalnya sama. Dan sekali lagi, kalau dia misalnya dihapus, ya memang nambah sih, tapi juga nggak banyak. Jadi, meskipun mereka ini cenderung lemah ya, nomor 4, item nomor 4, dan item nomor 7 dan nomor 8, meskipun dia cenderung rendah, saya kira nggak perlu harus sampai dihapus. Jadi, udah dibiarin aja ya. Seperti itu cara menganalisisnya. Nah, kemudian cara kita menarasikan heatmap correlation ini seperti ini. Jadi, berdasarkan matrix ini, disimpulkan bahwa item 4, item 7, item 8 yang paling jelek, paling lemah. Tapi, pada dasarnya, ya dia item nomor 4 ini, dia berkorelasi lemah dan negatif pada 7 dan 8. Sedangkan yang 7 dan 8 berkorelasi lemah dengan item nomor 9, selain dengan nomor 4 ya. Seperti itu. Nah, karena itu, ya sudah, kita biarkan aja. Karena kita lagi sini tidak perlu menghapus item. Ya, seperti itu, teman-teman, caranya melakukan analisis seraliabilitas latukur dengan menggunakan tidak hanya kronba alfa, tapi juga menggunakan McDonald's Omega. Kenapa? Di sini saya melaporkan dua-duanya, meskipun kita tahu bahwa kronba alfa itu tidak preferable dibandingkan dengan McDonald's Omega. Ya, karena memang kebiasaannya banyak orang di sini masih menggunakan kronba alfa, tapi sudah kita sajikan aja semuanya. Kalian bisa menyajikan dua-duanya. Alfa kronba dia saja sajikan, tapi juga jangan lupa McDonald's Omega juga harus disajikan. Terutama ketika kalian tidak bisa mengecek apakah asumsi dari kronba alfa itu terpenuhi atau tidak. Baiklah, saya kira itu untuk demonstrasi. Nah, sekarang tugas ya, yang harus kalian lakukan. Oke, jadi yang harus kalian lakukan setelah ini, kalian mencoba, ya, mencoba untuk melakukan analisis reliabilitas dengan skala yang berbeda. Dengan data yang sudah ada, saya sudah punya data. kalian mencoba untuk menganalisis data tersebut. Ya, ini kalian bisa klik datanya untuk mengunduh. Kemudian, meskipun ini formatnya adalah CSV, kalian bisa membukanya di Jamovi. Jadi, Jamovi itu bisa buka CSV bisa, buka file SPSS yang, apa itu namanya, .sav, ya, .sav itu bisa. Tidak perlu di-convert. Jadi, kalian langsung bisa buka file itu dari Jamovi. Nah, setelah itu, sebelum kalian melakukan analisis yang sama seperti yang sudah saya lakukan, kalian coba lihat kamus datanya dulu, ya. Jadi, memang yang biasa kita lakukan kalau di peneliti profesional, ya, kita memang menggunakan format-format atau ekstensi yang sifatnya universal seperti CSV. Karena CSV ini kan bisa dibuka di mana saja. Kamu buka di SPSS bisa, kamu buka di Jamovi bisa, buka di R bisa, di mana-mana bisa. Dan kita menyimpan kamus data, ya, atau codebook itu secara terpisah. Jadi, bentuk kamus datanya seperti ini. Jadi, di situ kalian lihat nanti ada variable namanya case. Kalau case ini adalah nomor respondent, ya. Kemudian ada item nomor 1 sampai dengan nomor 15. Jadi, ada 15 item. Kemudian yang kuning, yang ditandai kuning ini adalah item yang unfavorable. Ingat ya, hati-hati. Item yang unfavorable itu kalian harus memberitahu software bahwa item itu adalah unfavorable. Untuk mengetahui, jadi supaya software nggak keliru ngitungnya. Nah, seperti itu. Jadi, kalian perhatikan mana item yang favorable, mana item yang unfavorable. Lalu, setelah itu yang kalian lakukan, kalian melakukan analisis reliability, seperti yang sudah saya demonstrasikan. Kemudian, kalian membuat laporan, membuat interpretasi dari hasil analisis itu sesuai dengan contoh. Nah, caranya adalah kemudian kalian klik link ini. Kemudian, kalian kumpulkan aja laporan di sini. Jadi, kalian bisa tulis di situ langsung. Ya, saya kira mudah-mudahan instruksinya cukup jelas sehingga kalian bisa berlatih sendiri. Untuk Jammovie sendiri, ini tutorialnya ada banyak sekali di YouTube, ada banyak. Gratis semua, karena sekali lagi ini software-nya open source. Jadi, harusnya menafigasikan software ini seharusnya tidak sulit. Apalagi kalau kalian sudah familiar dengan Excel. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi matrikulasi kali ini. Kalau seandainya kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungi saya via email ya. Nanti silakan langsung saya dihubungi via email. Nanti insya Allah akan segera saya respon. Ketika memang, sesegera mungkin saya respon. Itu saja. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi matrikulasi kita kali ini. Semoga sukses untuk perkulian yang akan berlangsung hari Senin depan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.